Hai guys, apa kabar? Ada kabar terbaru nih dari aktor Rizky Bilar dan penyanyi dangdut Lesti Kejora yang beberapa hari ini ramai dijodoh-jodohkan oleh netizen Keduanya dinilai memiliki nasib yang sama yakni ditinggal menikah oleh orang terdekat mereka Rizky Bilar diketahui sebelumnya dekat dengan Dinda How Rizky dan Dinda memang tidak pernah berpacaran tapi kabarnya mereka sangat dekat bisa dibilang TTM gitu, sayangnya semuanya berakhir saat Dinda How dipersunting oleh Reim Bayang pada tanggal 10 Juli 2020 lalu sedangkan Lesti Kejora nasibnya lebih pahit dibanding Rizky Bilar Lesti ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya Rizky Akademi setelah pacaran selama kurang lebih 5 tahun apalagi Lesti dan Rizky DA sudah sangat dekat dari awal karir mereka keluarga mereka pun juga sangat dekat Rizky DA bahkan sudah dianggap anak sendiri oleh orang tua Lesti karena Rizky dulu tidak punya keluarga di Jakarta tapi apa mau dikata? jodoh, maut, rezeki, udah ada yang atur kalau tidak jodoh, mau sekuat apapun kita mempertahankannya tetap aja akan lepas dengan caranya sendiri karena bernasib yang sama Rizky Bilar dan Lesti diundang ke acara One Month Show yang dipandu oleh Tukul Arwana dalam satu segmen, Rizky Bilar diminta menyanyikan lagu untuk Lesti dan Rizky memilih untuk menyanyikan lagu melamarmu milik badai romantic project seolah tidak mau kalah, Lesti pun ikut mempersembahkan sebuah lagu untuk Rizky Bilar Lesti menyanyikan lagu Ike Nurjana yang berjudul Mau Mandangmu ternyata momen manis ini menghebohkan warganet terlebih lagi saat Rizky Bilar langsung berduduk jongkok ketika Lesti menyanyikan lagu untuknya lebih mengemaskan lagi mereka saling menatap satu sama lain momen ketika Lesti menyanyikan lagu untuk Rizky Bilar ini sontak mengundak perhatian warganet hampir sebagian besar mengaku meleleh ketika Rizky Bilar menatap sambil tersenyum lebar kepada Lesti tidak sedikit pula yang menyebut bahwa keduanya bapak pasangan serasi lanjut ketika Rizky bertanya kepada Lesti apakah dia mau jadi teman atau sahabatnya tidak disangka jawaban Lesti sukses membuat siapapun yang mendengarkannya terbawa perasaan ia menyebutkan bahwa ingin menjadi istri dari Rizky Bilar kalau jadi sahabat nanti gak jadi istrinya apa mau? istri aja di kolom komentar pun penuh dengan dukungan dari netizen agar Rizky dan Lesti berjodoh wah semoga aja ya guys gak jadi sama Rizky DA semoga jadi sama Rizky Bilar mereka juga udah saling follow-followan loh di IG kita tungguin aja ya kelanjutannya insya Allah ya orang baik jodohnya juga baik dan juga berjodohnya juga baik